kalau saya mendekat bahaya ya nggak apa-apa saya lihat kesana iya takut saya takut ini gigit ada pohon cabe pohon pisang masalah ini berasa di Indonesia saya ini berasa di kampung bener kalau di dalamnya sekarang itu tumbuh-tumbuhan udah tak banyak duduk iya semuanya serai sini sini ini enak banget ini pohon pisang apa ini Paji pisang pisang goreng ini pisang goreng Indonesia pisang keripik pisang keripik pisang kepuk apa yang digoreng itu iya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh yang lagi punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan jodohnya didekatkan dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua amin ya Allah ya robbal alamin nah oke guys di vlog kali ini saya habis ngambil uang ya ada salah satu teman TKW yang mau kirim uang dan Alhamdulillah saya sudah ambil uangnya tapi tadi pas saya mau bikinkan konten dia nggak mau nggak mau di videoin katanya ya udah nggak apa-apa ini saya udah ambil uangnya ya uangnya udah saya ambil nah ini uangnya udah saya ambil ya lumayan guys jadi ini tuh kerja sampingan lah kerja sampingan buat nambah-nambah ya sedikit dan lumayan lah pokoknya jadi buat teman-teman yang mau kirim uang ya silahkan dalam jangka waktu dekat ini mungkin teman-teman mau kirim uang berapa aja guys silahkan mau kirim 1000 2000 ataupun ya minimal 200 lah kalau 100 itu kekecilan masa dari Arab Saudi mau kirim 100 real ya jadi paling kecil 200 real cuman ada ongkosnya ongkosnya itu 25 real ya jadi ya wajar lah ini juga buat kegantian jalan kaki kan harus jalan kaki guys ngambilnya ya kalau yang jauh saya ambil pakai taksi itu kan saya juga perlu ongkos gitu ya jadi buat teman-teman yang mau kirim uang khusus daerah jedah lah jedah jedahnya dimana silahkan ya yang mau kirim uang bisa DM Instagram saya dan sekarang kita lihat situasi pagi pagi di komplek elit guys kita jalan-jalan ini sangat sepi sekali ya bisa teman-teman lihat insyaallah atau barakallah orang Arab itu santai tapi rumahnya megah-megah Assalamualaikum Yohan Alhamdulillah Oh ini lagi bangun rumah baru guys tuh Masya Allah atau barakallah ya heran saya tuh guys sama orang Arab tuh bikin rumah nggak tanggung-tanggung ya ada basementnya juga tuh para pekerjanya ya ini saya sambil share ya situasi pagi di komplek elit jadi disini tuh bagaikan kota mati ya teman-teman beneran bagaikan kota mati karena sangat sepi sekali Assalamualaikum Pak Haji dari Indonesia Alhamdulillah dari mana Indonesia nya Jawa Timur saya dari Jawa Barat mau berangkat ternyata masih banyak disini guys orang Indonesia ya kita lihat nih ini mobil panjang banget ya coba ini udah dibuang ini udah kempes-kempes panjang ini ada 5 meter ini si Prolet dibuang ini guys ini rumahnya Roni ini nih yang orang Garut nih sepertinya ntar saya lihat saya nggak ngehubungin dia dia lagi kerja apa enggak biasanya jam 7 jam segini suka ngelap-ngelap mobil tapi nggak tahu sekarang ini kemarin kan saya telepon dulu tuh Kang Roni Jalu itu kalau sekarang saya nggak telepon ada nggak nih guys lihat rumahnya Masya Allah ya pegah banget disini sepi banget guys nah buat temen-temen yang mau kerja ke Arab Saudi itu harus dipikir-pikir dulu dan harus diketahui jadi disini sangat tertutup banget ya jadi buat temen-temen yang mau kerja ke Arab Saudi harus dipikir-pikir karena orang Arab itu sangat tertutup ya berbeda dengan di Indonesia kalau ibu-ibu yang sukanya ngegosip kerja di Arab Saudi nggak bakalan betah karena pasti merasa disekap ya karena orang Arab itu nggak pernah keluar rumah guys nggak pernah nongkrong-nongkrong disini nggak paling mereka itu keluar ya ke pantai ke cafe gitu nongkrong-nongkrongnya ya jadi di nongkrong di depan rumah itu nggak nggak pernah tuh ada mobil Mercy guys wuhh mantep Assalamuala nah ini nih fangron itu disini nih rumahnya nih ada mobil kuning katanya nah ini nih tapi nggak ada ya ada nggak oh kalau si emas itu ada tuh yang dari Madura tuh tapi eroni nggak ada nih biasanya disini nih ngelap-ngelap mobilnya ini merosimatic ya mantap guys nah ini mustangnya ada nih disini belum dielap nih belum bangun sepertinya ini nah ini yang punya channel Roni Jalu disini kerjanya ini ini mobil yang sering di lap-lapnya nih mobil Mustang ini ada Pak Haji nya nih Pak Haji yang kerjanya di rumah ini nih ini tadinya kalau ada Kang Roni nih saya mau ajak nge-plog ini Pak Haji Assalamualaikum sehat? Alhamdulillah gimana itu? Alhamdulillah Mas Roni belum bangun Mas Roni? belum tak tahu mungkin yaudah nggak apa-apa yaudah ketemu sama Pak Haji sini nih biasa Pak Haji lagi ikhtiar nih bikin konten Pak Haji lagi gelap nih berapa nih mobil Pak Haji tanya? mobilnya banyak ada tujuh oh ada tujuh cuma ada di Mekah lagi lagi umrah? dibawa ke Madinah lagi miswar gitu enggak ada di Mekah 2 hari di sini 2 hari oh gitu iya karena istrinya 2 oh istrinya 2 jadi pindah-pindah nanti ya 2 hari 2 hari biar adil mungkin iya biar adil ada di Madinah 1 oh Madinah 1 di Mekah 1 kalau di sini apa apa rumah pribadi ini ya? di sini istri yang tua oh yang tua ini tuh jadi orang Indonesia oh orang Indonesia Banjar itu udah jadi warga ini? iya oh udah jadi keluarga Arab gitu ya wanitanya yang ini? wanitanya orang Afganistan oh wanitanya orang Afganistan laki-lakinya orang Indo tapi bisa menetap di Arab ya? iya iya kan udah ada di sini gitu oh jadi udah udah diapui jadi warga Arab Saudi ya? enak gitu oh guys ternyata ini rumah orang Indonesia kata Pak Haji ini tapi udah menetap jadi warga Arab Saudi ya Pak Haji ya? Masya Allah waduh ini bagaimana ini kawan udah datang sini ya? ini biasa kawan itu yang biasa datang ke sini hehehe ngeplot itu udah bangun belum? masa belum bangun jam segini? waduh jam segini jam berapa nanti kalau bangun ini? udah dipatok ayam ini rizginya ini hahaha hahaha aduh ya aku bangun lah aku tunggu di luar nih tuh tuh guys kata Pak Haji ini orang Indonesia sukses di Arab Saudi istrinya dua apa tiga? dua dua tuh jadi memang orang Indonesia itu istrinya suka banyak hahaha tuh kata Pak Haji orang Indonesia ini masya Allah Waduh ya manjar tentang Banjar ahli Banjar berarti ya masya Allah waduh ya enak banget ini Pak Haji udah lama di sini? saya di sini udah dari tahun 2006 2006 ya udah lama tapi gak pernah pindah majikan ya enggak, enggak pernah ini aja tapi memang enak lah kerja di Arab itu kalau udah yang ngerasain Pak Ji ya tapi kalau yang masih baru mah aduh, kebetah bener kalau udah ngerasain gitu udah ditempatin gitu kalau udah ngerasain, udah cocok nah pasti betah ini Pak Ji nyampe hampir berapa tahun ini 15 tahunan lebih ya ada 15 tahun lebih lah ini ada taman di dalam bagus-bagus taman punya saya di dalam boleh masuk gak? boleh beneran? boleh bentar nah kita lihat nih guys ini gerebek rumah bos Indonesia ini Assalamualaikum Waalaikumsalam kita lihat dulu ini kawan-kawan kalau yang kenapa saya kalian datang ke sini iya nanti saya main ke sini Pak Ji ya boleh boleh ya boleh nah ini di dalamnya juga Masya Allah ini mobil udah gak kepake nih Pak Ji gak kepake ya tuh guys kalau Sultan mah mobil gak kepake langsung taruhnya seperti ini ini kalau dikitama jadi ikan mobil antik Pak Ji oh ini mobil bagus iya mobil bagus ini Masya Allah oh ini seger-seger ya pohon singkongnya iya wih mantap Pak Ji rajin banget ternyata baru tau saya ini oh ada kolam renang juga Pak Ji ini ubi indi iya iya indonesia ini singkong ini kok ada gogog mantap ini ada tempat nongkrong juga ya gak menyangka ini bosnya orang Indonesia ini bos Pak Ji ini boleh banyak Masya Allah pekerjanya Indonesia pekerjaan Indonesia juga itu buat kerja apa sih bosnya iya kalau Inggrisnya profesor profesor oh ternyata profesor guys tantesan itu aduh ada anjing kalau gak kenal pasti gogogog ya gak kenal gak kenal itu iya sama saya gak kenal dikurung dikurung lihat ininya nih bagus banget ini iya padahal di pasir ya mau diambil oh mau diambil kapan ini ya nanti kalau udah mungkin sebentar lagi nanti kabarin ini saya main kesini bikin kontennya gagal fokus guys lihat ini gak apa-apa diinjak ini boleh oh boleh ini takut ini lihat ini seperti di tanah Indonesia aja Pak Haji ya iya subur banget tuh Pak Haji mendekat ternyata ada anjingnya itu dikasih makan apa Pak Haji kalau saya mendekat bahaya ya gak apa-apa saya lihat kesana iya takut saya takut ini gigit masalah kok ini gak dikasih air ini temannya tapi kalau dikasih hidup itu kemarin udah dikasih cuma udah di itu udah dimatiin oh dimatiin gak dikasih ini ikan gitu iya dulu dikasih ikan semua saja iya dikasih ikan lele kasih ikan lele ini yang buatnya orang mana ini lukisan ini orang Indonesia mungkin ya Pak Haji ya orang Mesri orang Mesri bagus ini lukisan bukan lukisan apa namanya hiasan Pak Haji ya dekor ya dekornya ternyata luas juga ya di dalamnya oh ada pohon pisang Pak Haji punya Pak Haji itu iya punya ini rajin-rajin ini punya kerjanya lihat kesana Pak Haji ada pohon cabai pohon pisang masalah ini berasa di Indonesia ini berasa di kampung bener kalau di dalamnya sekarang itu tumbuh-tumbuhan udah tak banyak dulu iya semuanya serai disini semuanya serai saya yang tanam tapi enak kalau majikannya enak ngepulangin ya enggak enggak marah ini enggak majikan itu enggak enggak tahu yang penting ada hijau-hijau ini enak banget ini pohon pisang apa ini Pak Haji pisang pisang goreng pisang goreng kalau di Indonesia pisang keripik pisang keripik pisang kepok apa yang digoreng itu enak Pak Haji kalau disini mau nyambal enggak harus beli ini tapi ini kecil buahnya ini mungkin karena panas ini Pak Haji mungkin iya kalau di kita ini kan cabai ini besar-besar ini masalah disini saya enggak percaya ini orang Indonesia guys disini profesor ya Pak Haji ya profesor ini profesinya kerjaannya jadi profesor di Arab kaya layak dan istrinya dua ini pohon ini cabai ya coba subur-subur ini luas ternyata rumahnya guys dari depan mantap ini Pak Haji berapa orang disini yang kerjanya apa Pak Haji sendiri itu ini tiap sudutnya ada pohon ini pohon cabai mantap ini tuh kucingnya bagus ya kucing angora itu oke makasih Pak Haji ya 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 teman-teman ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian karena baterainya udah mau habis nih dan Alhamdulillah saya ketemu ini belum kenalan Pak Haji lupa lagi Pak Haji Pak Haji Masuki ini dari Madura Sampang Madura kalau nanti saya main lagi kesini ini apa itu jeruk makan jeruk jeruk masak ini jeruk masak ini ini serba ada ini kan daun kelor ya ini kelor enak ini ini pohon jam bukan itu kesah serikaya kok tumbuh ya disini ya Pak Haji ini udah berbunga ini udah pernah berbuah belum ini setiap tahun ini ini bekas diambil ya Pak Haji ya ternyata tumbuh juga serikaya ini di Arab ya ternyata tanahnya subur-subur Pak Haji sini biasa disini bakar-bakaran sini Pak Haji boleh saya minta ini enggak boleh dikit aja buat masak ini saya mau dikasih daun singkong ntar buat ini buat masak santan iya iya oke teman-teman saya selalu mendoakan mudah-mudahan satu pohon mantep terima kasih Pak Haji ya sama-sama wabillahi topi pria wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe